Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka menggugat Taro Tajang, Ansyar, Mamu, Deddy, Jamal, Hasanuddin, Darminje, dan Nasruddin yang menempati lahan tersebut Para tergugat mengaku telah menguasai lahan tersebut turun-temurun dan dibuktikan kepemilikan sertifikat hak milik SHM yang diterbitkan BPNN Rekam Sesuai luas serta batas-batasnya Warga sekitar marah karena mereka tidak mengenal siapa orang bernama Badu Sabang Mereka menduga para penggugat sudah memasukkan dokumen lahan Untuk dijadikan dasar mengeluarkan surat keterangan penyerahan bidang tanah tersebut Eksekusi lahan sengketa seluas 4000 meter persegi di desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten N Rekang Sulawesi Selatan, Sulsel, berakhir ricu Warga mengaku pemilik lahan dan tergugat dalam kasus ini melempari petugas dengan batu Kami menolak eksekusi lahan ini sebab banyak kejanggalan dalam putusannya Kami meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri N Rekang menunda sampai upaya hukum kami selesai Ujar kuasa hukum warga tergugat, Ida Hamida saat dikonfirmasi detik Sulsel, Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022 Ida menjelaskan, meski eksekusi lahan tersebut telah diputuskan BPNN Rekang dalam perkaraan nomor 6 PDTG 2015 PNRN Namun dia menilai ada yang janggal dalam amal putusan Misalnya tidak disebutkan jelas lokus, lokasi, serta berapa luas objek sengketa Termasuk batas-batas yang akan dieksekusi, sehingga itu dijadikan dasar perlawanan oleh warga Ini para penggugat mengaku ini tanah mereka yang katanya pemberian atau hibah dari Badu Sabang Tetapi tidak jelas luasnya, masa tanpa alas hak bisa diakui begitu, urainya Ida menambahkan, kliennya masing-masing taruh tajang, anshar, mamu, dedih, jamal, hasanudin, darminje Dan Nasruddin, selaku tergugat, di atas lahan seluas 4.000 meter persegi di desa Bubun Lamba, kecamatan Anggeraja Dia menegaskan, kliennya itu telah memiliki sertifikat hak milik Sertifikat tersebut sudah dimiliki sejak tahun 2004 yang mana pemiliknya turun-temurun mewariskan ini tanah, bebernya Pengadilan rencananya akan melakukan eksekusi lahan terhadap objek sengketa Namun terjadi penolakan terhadap eksekusi lahan tersebut, pihak tergugat melempari petugas kepolisian yang datang Lahan dieksekusi oleh penggugat yakni Hijai Sadiyati, Satiyati dan Sadaryati, anak dari bangun yang mengaku sebagai ahli waris lahan tersebut Dasarnya, Surat Keterangan Penyerahan Bidang Tanah tertanggal 8 September tahun 1978 Diberikan secara hibah oleh Badu Sabang Sementara, Penitra Pengadilan Negeri, PNN Rekang, Abdul Kadir mengatakan Perkara tersebut sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap Pihaknya juga sudah memberikan pemberitahuan sejak 2018 mengenai penggusuran lahan sengketa Sudah ada peringatan sejak 2018 Kami bahkan ingatkan lagi di 2021 Ini sudah inkrah dan berkekuatan hukum, kata Abdul Demikian Bastu melaporkan langsung dari TKP Pembelian satu binang tanah Ini ditandang tangan yang ada Ambetabah Masuk lagi kata, tidak? Ambetabah bertandang tangan di Surat Keterangan ini Dimana? Di atas tanah yang ada tanahnya Ambetabah Masuk apa, tidak? Ambetabah masih hidup, bapak-bapak, ibu-ibu Bapak polisi, Ambetabah masih hidup Masa iya seorang Ambetabah memberikan tanahnya juga Kita sabar dan tangan, cepat diri Saudara-saudaraku Apakah ini benar? Tidak! Apakah ini benar? Tidak! Karena apa yang kita sudah lakukan hari ini Biarkanlah para penegah hukum Melihat dan menjadi pembelajaran Kalau Anda ada masalah Turunlah ke bawah Jangan turun dikursi saja Menikalkan informasi Jadilah penegah hukum yang baik Jadilah pemimpin yang baik Sehingga mempunyai keadilan Tapi kalau begini Anda di rumah di atas dapat kontoran Apa yang terjadi di bawah Human error Pengadilan ke salahan Menuntutkan keadilan Perubahan Ketapi agata merdeka Bukan saatnya Ada ke-10 kata-kata saya di pengadilan Berhadapan dengan apa-apa ini Ada apa-apa? Ada apa-apa? Ada apa-apa yang ke-10 kata-kata saya di servis yang saya saingkan Tidak dipartimbangkan Sampai Sampai Menurut saya B Championship Bismillah nok SPEAKER Okay Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua, orang tuanku, saudaraku, tempat tuanku, adik, kakak Yang saya hormati, saya kesini Tapi ingin, pada saat ini kita bertempolis ini dalam situasi yang tidak aman dan tidak nyaman Pertama sayang, kami dari kepolisian bersama TNI, BRIBOS dan semua unsur Biminta supaya kita tenang sahabat dulu Karena apa yang akan disampaikan oleh pengadilan melalui panitra nanti Nanti kita lihat, dengarkan bersama Apa, apa Seperti, ujinkan kami supaya nanti panitra bacakan Apa-apa yang tunjukkan menjadi keputusan, batasnya berapa, luasnya berapa, tanahnya siapa Tidana, tindak-tidana Yaitu yang kita lalu, antik, bukaילmu, ayon-tidana, ingatkan diri temui kita dengarkan hati-hati kasih nanti mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati